Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa, salam sejahtera untuk anda semua para pemirsa arah 9 warna. Para pemirsa sekalian, dari bumi Ngayok Yakarta, Hadiningrat, tepatnya dari daerah Nitikan, di mana di wilayah ini terdapat makam keluarga besar Kraton Mataram Islam yang kini berada di bawah pengawasan Kraton Ngayok Yakarta, Hadiningrat, dan Kraton Surakarta, Hadiningrat. Beberapa bulan yang lalu kami telah menginformasikan bahwa ada perubahan identitas makam tokoh di wilayah ini. Dan pada malam ini, sejumlah elemin masyarakat mendatangi komplek pemakaman ini untuk melakukan penertiban atas makam-makam yang telah dirubah identitasnya tersebut. Sebelum kami informasikan secara rinci terkait dengan peristiwa saat ini, kami akan sampaikan kepada anda bahwa pada bulan September 2023 yang lalu, seperti telah ditayangkan oleh kanal ini, terah dari Hameng Kebuanan, Alap-Alap Mataram, dan sejumlah elemen masyarakat lainnya yang diantaranya diwakili oleh Raden Dibiolaksmono, Raden Rasid, dan yang lainnya telah memberikan pelurusan terkait dengan makam yang dirubah identitasnya tersebut. Dan pada saat itu, telah dilakukan penyigelan. Seperti tampak dalam gambar. Panotogomo hanya untuk rojoku, bukan untuk yang lain. Mpoh ini sopoh. Dan juga keraton Kasunanan Surakarta. Di kompleks makam Kagungan Dalem Hastononitian ini, dimakamkan para leluhur Mataram, terutama di era sebelum terjadinya perjanjian giyati. Oleh karena itu, pengelolaannya dikelola oleh dua, yaitu dari Kasunanan Yogyakarta dan dari Kasunanan Surakarta. Demikianlah para pemirsa, kronologi akan adanya upaya pelurusan terkait dengan makam bersejarah ini. Dan mari kita simak langsung peristiwa yang terjadi saat ini di Nitikan Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini saat ini kita berada di Masjid Sultanain. di Nitikan Yogyakarta. Malam ini kita rencana akan mengadakan pelurusan untuk sebuah makam di Nitikan ini yang sudah berganti nama. dan untuk rencana pelurusan ini diikuti berbagai elemen masyarakat dari mulai organisasi-organisasi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah elemen-elemen masyarakat yang ada dari mulai perintah Gusti Yudho di Kasultanan Yogyakarta untuk meluruskan makam ini. Kemudian dari juga Kasunanan atau Mataram-Surokarto Hadiningrat. kemudian dari Naat Yogyakarta. Kemudian dari Naat Yogyakarta. Dari Alapalap Mataram. Kemudian Laskar Mataram Raya. Kemudian juga ada dari PWI. Perwakilan dari Gawantara juga ada. Kemudian dari Banser juga bersiap di lokasi. Dan juga dari Polsek juga bersiap di sini. Juga dengan masyarakat sekitarnya. Nah ini kita sudah berada di pesarean Nitian. yang mayoritas sekelilingnya karena malam tidak kelihatan dari apa namanya keluarga Mataram. Nah ini untuk makam Syekh Ibrahim yang nanti akan dipongkar. tapi kita akan melaksanakan untuk tahlil dulu pada Syekh Ibrahim yang sudah berganti nama menjadi Pangeran Besar Sultan Sarif Syed Abdul Rahman bin Allaitrus Pano Togomo. Nah ini entah dapat wangsit dari mana sampai ada Sultan Sarif Syed Abdul Rahman Pano Togomo seperti ini. Nah ini sudah jauh melampaui batas untuk kita sebagai rakyat Mataram. ini juga di makam yang sama di Nitian ini terdapat makam Abdullah Al Arifbillah Al Habib Yusuf bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Aidrus Kemudian yang satu yang satu ini adalah Al Arifbillah Al Habib Abdullah bin Yusuf bin Muhammad Al-Aidrus wafat tahun 192 nah kemudian ini ada tiga makam kosong ini sepertinya juga sudah dipersiapkan untuk dijadikan makam Habib seperti halnya yang disana kita akan dokumentasikan dulu tuh ini apa yang ada disini ada inskripsi yang baru dibuat juga Al Arifbillah Pangeran Besar As-Sharif As-Syyid Abdul Rahman Alhamdulillah Alhamdulillah ini untuk apa namanya nama nisan sudah dilakukan pembongkaran untuk nama yang tertera yang tidak sesuai dengan sejarah leluhur kita sesuai yang tercatat di pengulon keraton kesultanan Yogyakarta kemudian karena disini sangat kenapa pemilihan dari penghabiban ini disini kemungkinan karena disini juga dimakamkan kanjeng ratu beruk kanjeng ratu beruk ini merupakan terah mataram terah panemban terah dari apa mataram dan ini adalah luhur dari mataram kanjeng ratu beruk Miko nah ini kan letaknya sangat berdekatan kemudian di makam ini juga dimakamkan Raden Ronggo Raden Ronggo ini adalah putra dari Panemban Senopati disini juga biasanya setiap tahun dari Kesultanan Yogyakarta maupun dari Surakarta maupun dari Yogyakarta itu nyekar di Raden Ronggo itu jadi menurut cerita sejarah jadi nitian ini ini adalah merupakan pesarian kuno yang terkait dengan terah mataram Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!